Protein menjadi salah satu zat yang penting dalam tubuh kita, tapi apakah kita tahu bahwa protein ini cukup di dalam tubuh kita? Dan apa saja yang terjadi ketika tubuh kita mengalami kekurangan protein? Yuk kita bahas di video ini. Halo Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video ini aku mau bahas tentang manfaat protein dan gejala ketika tubuh kita kekurangan protein. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, apa sih sebenarnya protein itu? Protein adalah nutrisi penting yang berperan dalam proses tubuh. Molekul protein ini terbentuk dari rangkaian asam amino yang dihubungkan satu sama lain oleh ikatan peptida. Karena itu, protein sering disebut dengan polipeptida. Nah, komposisi kimianya melibatkan unsur hidrogen, karbon, nitrogen, serta oksigen. Nah, berikut fungsi protein di dalam tubuh. Fungsi yang pertama adalah membangun sel. Protein adalah bahan dasar penting yang digunakan untuk membangun berbagai bagian dari tubuh kita. Seperti sel, jaringan, dan organ. Selain itu, protein juga berperan dalam menjaga kulit, rambut, dan kuku kita agar tetap sehat. Contohnya, seperti keratin yang sangat penting untuk rambut dan kuku kita. Protein juga berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Fungsi yang kedua adalah membentuk antibodi. Beberapa protein khusus memiliki peran sebagai antibodi yang bertugas untuk melindungi tubuh kita dari antigen. Antigen ini dapat beredar dalam aliran darah dan digunakan oleh sistem kekebalan tubuh kita untuk mengenali dan melawan bakteri, virus, serta zat asing lainnya. Antibodi berperan dalam mengalahkan antigen dengan cara menonaktifkannya sehingga antigen tersebut menjadi tidak berbahaya. Nah, hal ini memungkinkan sel darah putih atau levosid untuk dengan mudah mengidentifikasi dan menghancurkannya. Fungsi yang ketiga sebagai katalis. Enzim adalah molekul protein yang mempercepat reaksi kimia dalam sel tanpa ikut masuk dalam proses tersebut. Enzim bekerja dengan mengikat substrat atau molekul yang akan diubah, lalu mengubahnya menjadi produk dengan cara yang lebih efisien dan lebih cepat daripada jika reaksi tersebut terjadi tanpa katalis. Nah, beberapa enzim juga membutuhkan molekul lain seperti vitamin dan mineral untuk menjalankan reaksi kimia. Enzim membantu proses kimia dalam tubuh seperti pencernaan makanan, pembekuan darah, kontraksi otot, dan produksi energi. Fungsi yang keempat adalah sebagai fungsi transport. Protein transport adalah jenis protein yang berfungsi membantu mengangkut zat-zat penting dari satu lokasi ke lokasi lain dalam tubuh kita. Misalnya, ada protein neoglobin yang membantu membawa oksigen ke otot-otot kita. Contoh lainnya adalah hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah kita. Hemoglobin ini bertugas untuk mengikat oksigen saat darah kita melewati paru-paru. Setelah itu, hemoglobin membawa oksigen ke berbagai bagian tubuh kita, di mana oksigen ini digunakan untuk mengubah makanan menjadi energi yang kita perlukan. Nah, selain yang tadi aku sebutkan, fungsi protein juga termasuk sebagai sumber energi, sebagai protein hormon, penyimpan zat besi, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita bahas di Besi tentang apa gejala dari kekurangan protein tersebut. Yang pertama, terjadi edema. Kekurangan protein dalam diet dapat mengakibatkan penurunan kadar albumin di dalam darah. Apa sih albumin ini? Albumin adalah salah satu jenis protein di dalam darah yang berperan dalam menjaga tekanan osmotik darah dan cairan di dalam pembuluh darah. Ketika kadar albumin rendah, tekanan osmotik darah akan menurun. Cairan dapat bocor keluar dari pembuluh darah ke dalam jaringan di sekitarnya. Sehingga terjadi edema atau bengkak. Edema akibat kekurangan protein biasanya terlihat pada area tertentu, seperti pergelangan kaki, perut, atau wajah. Biasanya edema juga salah satu gejala yang tampak pada penyakit kuarsiorkor pada anak dan balita. Namun penting untuk diingat bahwa edema juga bisa menjadi gejala berbagai kondisi medis lainnya yang tidak selalu berkaitan dengan kekurangan protein. Gejala yang kedua adalah terjadi masalah pada kuku dan rambut. Nah, kekurangan protein dapat menyebabkan rambut rontok, kuku mudah patah, dan kulit menjadi lebih kusam. Ini dikarenakan ketika tubuh kekurangan protein, produksi keratin akan menurun. Akibatnya, rambut menjadi lebih rapuh dan mudah rontok. Kuku juga rentan menjadi rapuh, mudah patah, dan pertumbuhannya terhambat. Selain itu, protein juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit. Sehingga, kekurangan protein ini dapat mengakibatkan kulit menjadi kering, kusam, dan bahkan menghambat proses penyembuhan luka. Gejala yang ketiga adalah imunitas turun atau lebih sering terkena penyakit. Deficensi protein yang parah dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita, lho, besi. Kekurangan protein dapat mengakibatkan berkurangnya pembentukan sel darah putih, antibodi, protein darah, dan berbagai molekul imun seperti interleukin dan sitokin. Nah, molekul-molekul ini diperlukan untuk melawan patogen seperti bakteri dan virus. Gejala yang keempat, masa otot berkurang. Cadangan protein terbesar dalam tubuh kita adalah di dalam otot. Ketika asupan protein dalam makanan kurang, tubuh cenderung mengambil protein tersebut dari otot rangka untuk mempertahankan fungsi tubuh dan jaringan yang lebih penting. Oleh karena itu, kekurangan protein dapat mengakibatkan penurunan masa otot seiring berjalannya waktu. Bahkan, kekurangan protein sedikit pun dapat menyebabkan kehilangan masa otot, terutama pada orang tua. Gejala yang kelima, mood yang berubah. Nah, dalam fungsi otak ada penggunaan zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter untuk mengirimkan pesan antar sel-selnya. Nah, kebanyakan dari neurotransmitter ini dibentuk oleh asam amino yang merupakan komponen dasar dari protein. Makanya, jika kekurangan protein dalam pola makan kamu, itu bisa mengakibatkan tubuh tidak dapat menghasilkan cukup neurotransmitter ini. Akibatnya, fungsi otak akan berkurang. Neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin, jika mengalami penurunan atau ketidakseimbangan, akan menyebabkan terjadinya perubahan mood seperti depresi. Gejala yang keenam adalah stunting. Protein adalah salah satu nutrisi yang sangat penting selama masa pertumbuhan anak-anak karena membantu pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, termasuk tulang, otot, serta organ. Nah, jika anak-anak tidak mendapatkan cukup protein dalam makanan mereka, maka pertumbuhan sel-sel dan jaringan tersebut dapat terhambat dan akan terjadi stunting. Stunting adalah kondisi di mana anak-anak tidak tumbuh dengan tinggi badan yang sesuai dengan usia mereka. Berikut adalah angka kecukupan protein menurut PormenCast nomor 28 tahun 2019. Nah, kita bisa mendapatkan protein di dalam makanan seperti ikan, daging, telur, dan susu. Jika besi merasa masih kekurangan protein dalam makanan sehari-hari, maka besi bisa menambahkan dengan suplemen untuk mencukupi kebutuhan harian besi ya. Tapi tetap harus diingat, suplemen hanya sebagai penambah, bukan sebagai pengganti sumber protein alami. Dan jangan lupa untuk selalu konsultasi ke dokter jika besi ingin menggunakan suplemen tambahan. Nah, demikian video tentang tanda kekurangan protein dalam tubuh kita. Semoga video ini bermanfaat ya besi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!